Assalamualaikum semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, amin ya robbal alamin Diceritakan ada seorang saudagar kaya mempunyai kolam yang airnya sangat dingin Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam Saudagar itu pun membuat sayembara, siapa yang berani berendam semalam di kolamnya akan diberi hadiah sebanyak 10 dinar Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang mampu bertahan paling lama sampai jam 12 malam Pada suatu ketika, ada seorang pengemis mendatangi rumah saudagar itu Tuan, berilah hamba sedekah, ucap si pengemis Bagaimana kalau kamu mengikuti sayembara saja yang sedang saya adakan, sahut saudagar kaya Kalau kamu lolos, kamu bisa pulang membawa uang banyak, yaitu 10 dinar Yang perlu kamu lakukan hanya berendam di kolamku dari malam sampai pagi Bila kamu bertahan, berarti kamu menang Kemudian si pengemis mencelukkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam Air kolam ini dingin sekali, kata si pengemis dalam hati Baiklah Tuan, akan ku coba, jawab si pengemis Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar Pada malam harinya, si pengemis datang lagi ke rumah saudagar kaya untuk menerima tantangannya Sekarang sudah jam 8 malam, silakan kamu berendam di dalam kolam itu Tapi kamu tidak boleh keluar sebelum jam 6 pagi, ucap saudagar kaya itu Masuklah si pengemis ke dalam kolam Menjelang tengah malam, ia pun mulai merasakan kedinginan Sampai tidak tahan lagi dan ingin rasanya keluar Tetapi, karena mengharap hadiah 10 dinar, ditahannya maksud itu sekuat tenaga Ia kemudian berdoa kepada Allah agar airnya tidak terlalu dingin Ternyata doanya dikabunkan, ia tidak merasa kedinginan sama sekali Kira-kira sekitar jam 2 pagi, anak si pengemis datang menyusul Ia khawatir, jangan-jangan bapaknya mati kedinginan Namun hatinya sangat gembira ketika melihat bapaknya masih hidup Kemudian ia pun menyalakan api di tepi kolam dan menunggunya sampai pagi Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi Si pengemis langsung keluar dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya Namun saudagar itu menolak membayar Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam Wajar saja bila kamu tidak kedinginan Si pengemis tidak mau kalah Panas api itu tidak sampai ke badan saya Tuhan Selain apinya jauh, saya akan berendam di dalam air Masa iya api bisa masuk ke dalam air Aku tetap tidak mau membayar upahmu Kata saudagar itu ngotot Sekarang terserah kamu sajalah Mau melapor atau berkelahi denganku Tantangnya Dengan perasaan kecewa Pengemis itu pun pulang ke rumah Sudah kedinginan setengah mati Tapi tidak mendapatkan upahnya Keesokan harinya Ia pun datang ke istana Untuk mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim Hakim itu malahan membenarkan sikap saudagar kaya tersebut Lantas ia berusaha mengadu ke pejabat istana lainnya Namun ia tetap saja disalahkan juga Kemana lagi aku mengadukan nasibku ini Kata si pengemis dengan nada putus asa Terpaksa ia kembali pulang dengan harapan kosong Di sepanjang perjalanan ia terus menangisi nasibnya Hei pak tua Kenapa kau terlihat ngurung Padahal duacanya sedemikian cerah Tiba-tiba seseorang menegur si pengemis Ternyata orang itu adalah Albu Nawas Memang benar Hamba sedang dirundung malang tuan Jawab si pengemis Lantas Ia pun menceritakan musibah yang menimpa pada dirinya Oh jadi itu penyebabnya Tukas Albu Nawas Insya Allah Aku dapat membantumu menyelesaikan masalahmu Besok datanglah ke rumahku Dan lihatlah caraku Niscaya kamu menang dengan izin Allah Terima kasih banyak tuan Hanya tuan yang bersedia menolongku Kata si pengemis dengan mata berbinar Lantas keduanya pun berpisah Abu Nawas yang rencananya akan pulang ke rumah Mengurungkan niatnya Ia memutuskan untuk datang ke istana menghadap sang raja Apa kabar hai Abu Nawas Sapa baginda begitu melihat kehadiran Abu Nawas Ada keperluan apa datang kemari Alhamdulillah kabar saya baik yang mulia Jawab Abu Nawas Jika tidak keberatan Baginda saya undang ke rumah Sebab saya punya hajar Kapan waktunya Beritahu aku Aku pasti akan datang Sahut baginda raja Hari Senin jam 7 pagi tuanku Jawab Abu Nawas Baiklah Nanti hari Senin aku datang ke rumahmu Sepulangnya dari istana Abu Nawas melancarkan misi yang kedua Yaitu mendatangi rumah saudagar yang punya kolam Setelah itu Abu Nawas pergi ke rumah hakim Dan pembesar-pembesar lainnya Yang pernah dihubungi oleh si pengemis Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan Untuk datang ke rumahnya Senin depan Singkat cerita Hari Senin pun tiba Rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu undangan Termasuk baginda raja Setelah semuanya terkumpul Abu Nawas minta izin Untuk pergi ke belakang rumah Ia kemudian menggantung tinggi-tinggi Sebuah periuk besar Yang berisi beras pada sebuah pohon Ia juga menyalakan api di bawahnya Tunggu-punya tunggu Abu Nawas masih saja di belakang rumah Maka baginda pun memanggil Abu Nawas Hai Abu Nawas Nasinya sudah masak belum? Ia pun menjawab Tunggulah sebentar lagi baginda Baginda pun bersabar dan hidup kembali Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun Ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu Perut mereka mulai merasakan keroncongan Menunggu hidangan Abu Nawas yang tak kunjung matang Hai Abu Nawas Bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar? Kata baginda tak sabar Sebentar lagi baginda Sahut Abu Nawas Baginda mencoba bersabar Ia kemudian duduk kembali Tetapi ketika waktu suhur sudah hampir habis Tak juga ada hidangan yang keluar Baginda sudah mulai tak sabar lagi Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumahnya Diikuti para tamu-tamu lainnya Mereka penasaran Apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya Hai Abu Nawas Mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya baginda Hamba sedang menanak nasi baginda Sebentar lagi juga matang Jawab Abu Nawas Menanak nasi? Mana periuknya? Tanya baginda heran Ada tuanku? Jawab Abu Nawas Sambil mengangkat mukanya ke atas Ada Tanya baginda Mana? Ia mendonggakan wajahnya ke atas Mengikuti telunjuk Abu Nawas Terlihat di atas sana Sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah Hei Abu Nawas Sudah gila kah kamu? Tanya baginda raja Memasak nasi bukan begitu caranya Periuk di atas pohon Apinya di bawah Kamu tunggu sepuluh hari pun Beras itu tidak bakalan jadi nasi Atau jangan-jangan Kamu sengaja mau mempermainkan aku latiha Arti baginda raja Begini baginda Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya Ia pun menceritakan Seorang pengemis yang telah ditipu saudagar kaya Si pengemis tidak mendapatkan upah Atas tantangan yang berhasil ia lakukan Tantangan apa itu? Tanya baginda ingin tahu Berenggam di kolam semalaman Batingga yang mulia Balas Abu Nawas Tapi sayang Saudagar kaya itu mengingkari janjinya Alasannya Anak si pengemis membuat api Yang jaraknya jauh dari pinggir kolam Apakah masuk akal Api itu bisa menghangatkan si pengemis Yang sedang berendam di kolam Tapi saat si pengemis meminta keadilan Kepada hakim dan para pejabat istana Mereka malah membenarkan sikap saudagar kaya itu Sekarang baginda lihat sendiri Apakah mungkin Beras yang ada di periuk atas sana Bisa masak menjadi nasi Sedangkan apinya ada di bawah tanah Jauh dari periuk Baginda raja menjawab Boro-boro bisa menjadi nasi Airnya jadi panas saja tidak mungkin Nah itulah maksud perbuatan hamba Padukaya mulia Ujar Abu Nawas Hamba hanya meminta keadilan Untuk si pengemis itu Dan mereka yang telah menjalini si pengemis Semuanya ada di sini Berkumpul bersama baginda di rumah saya Saudagar kaya itu Wajahnya mendadak menjadi bucap pasi Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas Begitu pula dengan hakim dan para pejabat istana Sekarang begini saja Kata baginda raja Saudagar itu Harus membayar si pengemis Sepuluh kali lipat Yaitu seratus dirham Dan dihukum selama satu bulan Karena telah berbuat salah kepada orang miskin Sementara hakim dan para pejabat istana yang terlibat Masing-masing dihukum empat hari Karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar Begitulah cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan persoalan Si pengemis pun berterima kasih kepada Abu Nawas Karena ia bukan hanya mendapat sepuluh dinar Melainkan seratus dinar Sepuluh kali lipat dari jumlah yang tak ia duga Cerita berikutnya Diceritakan ada seorang pedagang India Membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari Dimana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan Dan ia pun memesan makan malam Tuan mau pesan apa? Tanya pemilik warung Satu ekor ayam panggang dan sebutir telur Jawab orang India Setelah selesai makan Ia hendak membayarnya Namun si pemilik warung sudah keburu tidur Terpaksa ia menundanya esok hari Pada pagi harinya Ketika orang India terbangun Rombongan kafilahnya telah berangkat Sementara si pemilik warung masih tertidur Orang India sudah memanggilnya berkali-kali Tapi si pemilik warung tidak muncul juga Karena terburu-buru menyusul kafilahnya Maka ia tak sempat membayar tagihannya Secara kebetulan Setahun kemudian Rombongan kafilah orang India tersebut Menginap di tempat yang sama Ia pun memesan makan malam di warung yang sama Dan dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya Setelah selesai makan Ia berkata kepada pemilik warung Setahun yang lalu Aku berhutang makanan padamu Si pemilik warung bertanya Apa yang Tuhan makan? Satu ekor ayam panggang dan sebutir telur Seperti yang aku makan sekarang Jawab orang India Kemudian si pemilik warung Dengan berhati-hati menghitung total makanan Yang harus dibayar Jumlahnya seribu diner Tuhan Kata si pemilik warung Orang India itu terkejut bukan main Apa? Tidak mungkin Mungkin kau salah menghitungnya Protesnya Tidak Tuhan Saya sudah menghitungnya dengan benar Ujar si pemilik warung Kau gila Hanya dua ekor ayam dan dua putir telur Harganya sampai semahal itu Tanya orang India Saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya Tuhan Tapi Tuhan malah menyebutku gila Timpal si pemilik warung Baiklah Tapi tolong katakan padaku Apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India Coba Tuhan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu Tuhan makan seekor ayam dan sebutir telur Jika ayam itu masih hidup Tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya Sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam Dan seterusnya Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu Hanya karena untuk mengisi perut Anda Kata si pemilik warung menjelaskan Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan Sehingga menarik perhatian kafilah yang ada Setiap menit mereka mencoba menyudahi percocokan kedua orang itu Tetapi tidak ada yang berhasil Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat Ketika Tuhan Hakim datang dan diceritakan masalahnya Ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada pemilik warung Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya Jadi kau harus membayar seribu dinar Kata Tuhan Hakim Orang India yang malang itu sangat bingung dan cemas Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan Di saat itulah Ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya Kenal dan berkawan dengan Abu Nawas Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang Saya akan panggil kawanku Dia adalah seorang hakim kota Nanti apapun keputusannya harus diterima Kata orang itu Mereka pun setuju Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Di hadapan Abu Nawas Ia menceritakan masalahnya Baiklah cepatlah kau kembali Dan katakan pada orang-orang Satu jam lagi aku akan datang Tutur Abu Nawas Setelah ia kembali Orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas Tapi sudah satu jam berlalu Abu Nawas tak kunjung datang Bagaimana ini Mana hakim kota yang kau ceritakan Ini sudah satu jam lebih Tapi dia belum datang Tanya mereka Sabar Mungkin sebentar lagi Jawab orang itu Tidak berapa lama kemudian Akhirnya Abu Nawas pun datang Ketika Abu Nawas menghampiri mereka Semua orang berdiri menyambutnya Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas kemudian duduk Dan memperkenalkan dirinya Tuan-tuan Maafkan atas keterlambatan saya Seharusnya saya datang lebih awal Tapi sewaktu saya hendak berangkat Ada tamu datang seorang petani Untuk meminta nasihat Kebetulan Selain menjadi hakim Saya juga tahu banyak Tentang ilmu pertanian Saya menyarankan kepada si petani Supaya hasil pertanian gandumnya Melimpah ruah Alangkah baiknya Sebelum biji gandum ditanam Harus direbus terlebih dahulu Kata Abu Nawas menceritakan Mendengar cerita Abu Nawas Hakim setempat dan orang-orang Menjadi heran Dan saling berbisik satu sama lain Sungguh aneh Hakim ini pasti orang gila Pikir mereka Kemudian Hakim setempat berkata Kepada Abu Nawas Mana ada Biji gandum yang sudah direbus Bisa menghasilkan panen yang melimpah Betul Itu tidak mungkin Dan sangat mustahil Timpal si pemilik warung Kalau kau anggap itu mustahil Apalagi dengan ayam dan telormu Yang sudah dimasak Mana mungkin bisa berkembang Biak sampai ribuan Coba katakan padaku Mana yang lebih mustahil Tanya Abu Nawas Kepada pemilik warung Semua orang terkejut Dengan jawaban telak Abu Nawas Sementara si pemilik warung Hanya terdiam Dan tak berani berkata Sepatah katapun Tuhan Hakim setempat pun Membenarkan apa yang Diucapkan oleh Abu Nawas Anda benar Tuhan Abu Ayam dan telor yang sudah dimasak Tidak mungkin dapat berkembang biak Ujar Tuhan Hakim Akhirnya dibutuskan Bahwa orang India Hanya membayar makanan Sesuai dengan harga yang semestinya Keduanya pun berdamai Dan saling memaafkan Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya